Hai assalamualaikum Selamat sore hari ini tanggal 31 Desember hari Sabtu lagi ke dapur tiba-tiba ngeliat yang kayak begini nih nih tuh garis apa tuh Yah bocor datu fiberglass semalam hujan baru tahu sore ini ya udah mau mau nih akhir tahun beresin dulu yuk kita tambah yuk Oke berangkat kita ke belakang Cus nah kita udah sampai di belakang baru berapa bulan kayak hutan di belakang rumah tembok tuh ponen ngejalar back atas-atas semampat dari talang-talang air banyak lumutnya tuh nah ini ini nih pecah nih panjang juga itu yang pecah tuh tambel nah ini deponan katanya tiang antena antena yang nggak kelihatan antenanya nggak kelihatan ketutupan pohon para bener ini pohonnya resek lu kayak hutan lu Wow gelantungan pohon ngejalar sampai gelantungan begitu tuh kan ditempatin lagi dengan rumah kosong begini ya udah kita bersihin dulu nih pohonannya nah ini udah pohonnya udah dibersihin nih tinggal lumutnya nih tuh hampir nutupin lubang ada peralan yang kebawah kalau sampai mampet berapa ya urusannya wah ada segala apa tuh bola bola pecah juga nyang serang disitu udah kita bersihin nih pakai kate kerokin aja udah buang situ apa-apa yang bersih harusnya mau disapuin nggak bawa sapu pokoknya kp doang nih kp plastik lagi manual-manual dah ini mau tahun baru-baruan ini mudah-mudahan kagak hujan ini langit mah udah gelap kalau dilihat dari sini udah mudahan mah udah seneng udah rojekinya udah banyak udah kita ini ngerukin talang karena mau tahun baru-baruan kita ngerukin talang coba hehehe mau nggak mau daripada banjir ada di bawah dapur si mamak ntar emak ya iya emak hehehe padahal dia kebanjiran kebocoran kita benerin dulu nih dia kebocor penuh sendirian lagi kagak ada orang yang bantuin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini pohonan bener-bener antena antena 2 biji mahal-mahal beli dirambatin kurang ajar bener nih pohon ya belum pernah dipangkas kalau ini dia udah dibuang ini mah nah kan kalau udah dipangkas kan cakep ini nggak serem juga itu dibawah oh antena itu 2 kelihatan karena tinggal urusan dia nih urusan utama nih robek gitu pecah tuh lumayan ada 10 atau 15 cm ya udah nih kita ambil bahannya nih tuh apaan tuh serat 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 segede 4 beli di material 2000an terus nih apaan nih nih tuh aku approve untuk anti airnya dia kagak rembes nih apaan lagi nih manisih susah banget dah nah tuh buas 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 duain ukuran duain aku approvenya sekilo buas duain serat serat nah kita buka dulu nih aku approvenya nih tuh warna biru cuma kok kayak kurang kental ya aku approve sekarang ya kayaknya dulu nah ini bersihin dulu nih si paper glassnya nih bagian yang robeknya nih kasihin sebelum di di olesin tuh aku approve sebelum dicet pakai aku approve kasihin dulu sampai bersih terus sampai bersih pokoknya gak cuma di pas bagian robeknya agak ke atas sama agak ke bawah nah terus kalau udah udah bersih baru udah kita itu tuh cet pakai kuas pelan gak usah buru-buru nih nah kayak gitu udah pokoknya tuh terus terus areanya pokoknya yang mau ditempelin tempelin si serat nanti nah tapi setelah dicet gini jangan terlalu lama entah buru kering kalau dia masih basah kalau masih basah langsung tempelin si seratnya nih tempelin tuh agak rapet agak rapet terus abis itu ditimpa lagi lupa lagi lupa lagi pakai aku approve aku approve nah oh semua sampai rapet ya pokoknya sampai ketutupan nih sampai warna biru semua mau satu lapis mau dua lapis terserah satu lapis juga gak apa-apa kalau dua lapis kalau dua lapis agak tebal karena kok approvenya jadi banyak kalau dua lapis dua lapis juga gak apa-apa aman kalau ditanya kuat kagak nih kayak gini kuat berapa lama ntar kalau hujan yang udah-udah mah the lama dah setahun aja mah belum tentu bisa lebih bisa 2 tahun 3 tahun pokoknya ini hasil lahiran terjadi kayak gini nih kurang lebih tuh yang biru-biru ini bekas tambalannya tuh kalau bisa mah lebih rapi kalau kita akan ini berantakan buru-buru soalnya urgent yang penting asal gak bocor aja penampilan mah belakangan nah beres dah pokoknya kayak gini kurang lebih ini enclosed dah ya nih pelar dah kayak begitu tuh mudah-mudahan mantep kagak bocor hasilnya Aduh tuh seng-seng udah pada karatan antena tuh nah kita turun kita balik masuk ke dalam ke dapur nah ini dari bawahnya nih pandangan dari bawah nanti nggak sempet di videoin pas udah selesai turun soalnya waktu itu kehujanan kita kehujanan tuh dari bawah nggak kelihatan begitu dah nah makasih